Ditaruh di anyaman-anyaman bambu Atau yang disebut Asepa Langsung Ditaruh ke Dulang Dulang atau apa yang namanya Ini ngakel ya bukan ngari Udah matang Udah matang Selamat menikmati Assalamualaikum sahabat semua Dimanapun berada Semoga sehat selalu Kali ini saya Lagi di dapur Nenek ya Inilah sahabat Suasana dapur di kampung Seperti ini Jadi masak nasinya itu Di Tungku ya Di hau Seeng Terus Nasinya itu ditaruh Di atas ini tuh Hampir sama aja Dikukus ya Ditaruh di anyaman-anyaman bambu Atau yang disebut Asepan Seperti itulah Oh iya Hasepan Sini ada Nenek saya Ini dapurnya seperti ini Pakai itu Pakai Kayu Bahan bakarnya itu Kayu Suluh Sekarang mau di Akel Sebentar lagi Lagi di Akel Langsung ditaruh Ke Dulang Dulang Atau apa ya Namanya Pane Atau apa itu Ini dulang ini Tempat untuk Menyimpan nasi sementara Atau tempat untuk Mendinginkan nasi Sebelum ditaruh ke Boboko Kayak gini Tempat nasi Kayak gini Ini tempat nasi Nanti Setelah di Akel Disimpan di Dina Boko Boko Nah Etak gitu ya Bahasa Indonesia Nama Tidak apal Nah Kita lihat Cara proses Ngakilnya Nasi di Akel itu Sahabat Beda sekali Sama nasi Yang dimasak Masak Di Magic Kayak gini Ini mempunyai Aroma Ciri khas Itu Wangi Dan pastinya Mantap Bulan Kalau bahasa Inggrisnya Itu Pulan Begitulah Proses Ngakil Ini ngakil Bukan Ngari Udah Mateng Jadi Akel itu Terus Dikipas Sampai Asapnya Itu Ilang Kalau Asapnya Itu Ilang Lalu Ditaruh Ke Boko Seperti Itulah Kecium Gak Aromanya Oh Wangi Banget Ini Ciri khas Di kampung Zaman Sekarang Itu Udah Banyak Yang Melupakan Yang Semacam Kayak Gini Mau Ya Instant Instant Padahal Ini Enak Banget Wangi Banget Masih Di Akal Kayak Gini Pulen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat terima kasih yang sudah nonton jangan lupa bantu like dan juga subscribe mungkin sampai sini dulu videonya semoga bermanfaat dan salam sehat selalu untuk semua dan jaga selalu tradisi-tradisi adat istiadat di kampung kita masing-masing jangan sampai punah ya jangan sampai hilang terima kasih wassalam